Halo anak amat semua, jumpa lagi dengan saya di channel lulusan gaming Di video kali ini seperti biasa lulusan gaming bermain game One Piece Bening Will lagi teman-teman Dan kali ini lulusan gaming akan berbagi tips bagaimana caranya kita bisa mendapatkan game sampai level 10 ya teman-teman Nah ini lulusan gaming kita akan kasih contoh dulu, contohnya adalah si Guzan ini Guzan ya gak semuanya level 10 ya, ada beberapa yang belum level 10 Nah kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman Yang pertama kita bisa mendapatkan game itu di Sailing Expedition Nah untuk tipsnya kalau lulusan gaming itu nyarinya adalah yang minimal level 4 Nah seperti ini kita quick select, kita detail quick select, lalu levy ya teman-teman Karena ini lulusan gaming Expeditionnya sudah 12 per 12 Jadi tiap hari itu kita bisa 12 kali ya teman-teman Kalau udah 12 kali gak bisa, minimal level 4, level 3 dan sebagainya S Nah untuk level S ini, task S itu minimal level akun sekitar 60-an kalau gak salah ya teman-teman Ini lulusan gaming sudah level 80 Jadi kalau yang level bawah itu paling masih B dan juga C Jadi agak bersabar kalau B dan C ya kita ambil yang level 1 aja gak masalah Oke kalau misalnya kita gak dapet yang bagus, kita refresh aja Ini kita refresh Cari sampai level 4 kalau bisa ya teman-teman Nah kalau level 2 aja gini Kalau level akun teman-teman itu masih kecil itu worth aja sih teman-teman Tapi kalau S, kita nyarinya itu yang level 4 Nah itu ya teman-teman itu tips yang pertama Sailing Expedition Lalu yang berikutnya adalah kita ke Bloody Battle Nah Bloody Battle ini Nah ini ya teman-teman kemarin lulusan gaming sudah ngerjain Yang dimana kita bisa reset dungeon ya Kita bisa reset Reset atau reset Dan disini ada timenya ya Hari Selasa sampai hari Rabu Ini Wednesday Lalu hari Sabtu, Saturday dan juga hari Minggu Nah jam-jam itu ya Kita harus Ini udah gak bisa di reset teman-teman Ya jadi Bloody Battle ini penting banget Kalau misalnya teman-teman itu udah level tinggi Level 80 Kita Bloody Battle Capternya itu kalau yang udah Level jauh ya Itu pasti dapetnya level 4 Equipnya dapet level 4 Nah itu ya teman-teman Itu tips yang kedua Lalu kita bisa mendapatkan dari mana lagi Ini kebetulan Bloody Battle nya gak bisa di reset lagi ya Gak bisa Udah Udah satu kali teman-teman Jadi jangan sia-siakan ya Kalau ada Bloody Battle gini Karena memang gak setiap hari ada Itu notenya Yang kedua Kita bisa mendapatkan dari Mana lagi Dari menu Home Nah makanya menu Home ini penting ya Kita udah ketiga Yang ketiga adalah Home Kita Home Overview Lalu disini ada Gem Workshop Nah ini dia udah dapet Gem nya ya Kita bisa farming disini Kita masukin pekerja kita Nah Membutuhkan Revenue ya teman-teman Lalu kita pakai 3 pekerja oke Start working Nah biarin aja ya Nah itu Itu yang ketiga ya Cara kita bisa mendapatkan Gem Lalu dikumpulin Dan berikutnya kita bisa beli di shop Tentunya teman-teman Nah ini dia Jadi kalau teman-teman yang mungkin Gacanya Sudah dirasa cukup ya Sudah dirasa cukup Kita mending beli Gem ini aja teman-teman Harganya Rp 8.000 Rp 8.000 Kita mendapatkan optional box level 7 loh Kita bakal beli Lewat Sini ya Kita beli berapa Cuma bisa beli Dua ya Oke gak masalah Kurang Seribu lagi sebenarnya 600 lagi ya Kurang 600 lagi Kita bisa beli 3 box Oke kita beli disini Bedanya ini Ini juga level 7 Teman-teman Kita gak masalah ya Beli ini 2 Nah nice Lalu kita Open back Dan kita buka ya Teman-teman Kita use Nah disini Bisa milih Kita bisa milih Yang mana Tergantung Sesuai kebutuhan Masing-masingnya Teman-teman Kalau lulusan gaming Masih ngumpulin speed Kita Pakai speed dulu Sama critical rate Sih sebenarnya Lulusan gaming Critical rate Critical damage Kita kumpulin speed dulu aja Sepanjang-banyaknya dulu Nah Dapet 2 speed Lumayan Lalu kalau ini Ini juga bisa beli Cuma Random ya Teman-teman Kalau yang Mana Sob Bagian sob Lalu disini Ada Exquisite Gem Kita bakal coba Beli juga ya Bakal beli Sekini ya 8 ya Oke Kita use Nah Gimana Menurut teman-teman Kalau ini random Random levelnya Juga random Level 5 Tapi ini lumayan Dapet level 6 Dan sebagainya Kalau misalnya minim Mending Ini aja Teman-teman Ini juga Maksimal Buy-nya itu 20 Habiskan aja Gak masalah ya Mending buat beli ini juga Ini udah habis Nanti kalau ada lagi Nah Itu ya teman-teman 4 tips Yang semoga Bisa bermanfaat Buat teman-teman Kalau ragu Beli ini Kalau lulusan gaming Gak perlu ragu Karena daripada Kita gaca terus Kita mending Yang wajib beli Adalah yang ini Karena maksimal Kita bisa beli 20 Kalau yang ini Ya opsional ya Kalau misalnya RD-nya Fancy diamondnya itu Lebih Banyak ya Beli ini aja Gak masalah Nah itu ya Teman-teman Tips dari lulusan gaming Lulusan gaming Juga sebenarnya Mau Giveaway akun lagi nih Nah Akan tetapi Giveaway akunnya Gak kali ini ya Gak di video kali ini Mungkin setelah ini Setelah ini Lulusan gaming Bakal Adain Giveaway Nah untuk akunnya Ini sedikit bocorin ya Kita bakal Melihat Akun tersebut Ini akunnya dari Mas Gibran ya Jadi Mas Gibran itu Memberikan akun tersebut Buat giveaway Terima kasih banyak Buat mas Gibran Yang sudah memberikan Akun tersebut Buat Teman-teman Yang beruntung Nantinya Oke Mungkin itu aja ya Teman-teman Untuk tips Mendapatkan Gemnya Lalu nanti kita bisa Kumpulin Dan Gem ini Kita bisa Synthes Contoh yang tadi kita Beli Level 7-2 Kita Synthes Auto Convert Lalu Bone Synthes Nah kemarin Lusan Gaming Juga baru Tahu Disini Bisa ya Ini Synthes All Lumayan Dapat Game Level 8 Speednya ya Lalu Block Dan Sebagainya Oke Itu aja Teman-teman Video kali ini Makanya Stay Tune Terus ya Supaya Nggak Ketinggalan Nanti Giveaway Itu di Video Yang Mana Disini Lusan Gaming Mau Coba Apa Ya Kita Lihat dulu Fieldnya Mungkin Teman-teman Ini Ada yang Belum Paham Tentang Stronger Stronger ya Nah Kita Bakal Coba Stronger Dulu Kebetulan Kita Bisa Mencari Charter Tentu Ini Ada Tulisan Powerful In This Round Berarti Ini Kita Bisa Kalau Waktunya Itu Minus Minus 17 Oco Kanan Atas Bisa Dilihat Itu Berarti Bossnya Ada Ada Di Lokasi Yang Merah Ini Kalau Yang Kuma Ini Berarti Tidak Ada Kita Cari Yang Ada Tulisannya Oke Kita Pilih Yang Mana Yang Belum B8 Mi Mihawk 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 Kita Cari Mihawk Mungkin Ini Sudah Yang Pernah Bahas Lalu Kita Pilih Antara Tiga Ini Kita Coba Barati Dulu Kita Coba Masuk Ke Barati Apakah Mihawk Ada Di Sana Mungkin Lagi Makan Teman Teman Nah Mihawk Nggak Ada Disini Jadi Nggak Perlu Keliling Di Pojok Atas Teman Teman Yang Tengah Itu Ada Stronger Challenge Left Stronger Itu 0 Jadi Kalau 0 Kita Nggak Perlu Kesana Kita Cari Tempat Lagi Berarti Mihawk Ini Nggak Ada Disitu Kita Bakal Coba Di Twin Cap Kalau Ada Angka 1 Berarti Mihawk Nah Mihawk Ada Disini Kita Bisa Cari Di Bawah Kayaknya Dia Di Twin Cap Kita Bakal Coba Di Bawah Mihawk Disini Ini Krokus Nah Ini Mihawk Bukan Mana Ini Lagi Ngapain Kita Nggak Bisa Ngeklik Mihawk Kita Klik Petanya Teman Teman Klik Map Lalu Klik Gerakil Mihawk Harusnya Bukan Gerakil Dracul Mihawk Jadi Gerakil Confirm Jadi Kita Klik Petanya Lalu Klik Mihawk Mihawk Itu Cara Untuk Melawan Boss Kita Auto Karena Sangat Mudah Dan Kita Mendapatkan Fragment Mihawk Kita Bisa Kumpulin Lumayan Walaupun Satu Satu Ini Kalau Misalnya Di Server Ori Kita Nyarin Fragment Harus Rajin Tiap Hari Beruntung Di Inggris Kita Tidak Harus Farming Fragment Satu Per Satu Yang Mungkin Akan Memakan Waktu Lama Karena Disini Resource Gampang Nyarinya Beruntung Juga Di Server Inggris Ada Minus Plus Minus Kalau Main Di Server Ori Maupun Di Server Inggris Oke Itu Aja Teman Teman Akun Ini Akun Yang Diberikan Oleh Mas Gilbran Terima Kasih Buat Mas Gilbran Sudah Memberikan Akun Tersebut Untuk Kita Give Awey Nah Ini Bagi Yang Mau Formasinya Seperti Ini Ada Kaido Kaido B8 Ini Masa Depan Serah Yang Dimana Kaido Ini Next Itu Bakal Di Buff Teman Teman Kaido Ini GG Nanti Kedepannya Lalu Disini Tidak Kalah Juga Ada Katakuri Katakuri Juga GG Kalau Udah Level 100 Bisa Membaca Masa Depan Dan Kita Bisa Lihat Sadangannya Ada Banyak Sekali Karakter New World Ada Smoker Ada Franky Ada Soda Cracker Dan Lain Jin B Juga Ada Moria Buda B6 Nah Itu Ini Teman Teman Akun Dari Mas Gilbran Yang Akan Kita Give Away Tentu Saja Mungkin Bukan Kali Ini Nanti Next Video Stay Tune Di Channel Lulusan Gaming Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Juga Comment Dukung Channel Ini Terus Supaya Lulusan Gaming Makin Semangat Untuk Upload Konten Perihal One Piece Oke See you Next Time Sampai Juga Di Video Selanjutnya Maturun Sampai